yo what's up bro balik lagi sama gue hero sang driver ya kita kali ini akan membahas tentang sentikan hp untuk rekan-rekan dirumah gimana nih untuk settingan hp sendiri mempengaruhi gak ya untuk kegacoran ya pastinya untuk kegacoran sendiri memang itu yang kita bahas bukan dari hp ya yang pertama dari pembeli pembelinya itu banyak atau enggak kalau pembelinya banyak otomatis gacor tapi pembeli juga pastikan melihat yang namanya promo walaupun pembeli banyak tapi kalau gak minat beli karena gak ada promo pasti malus dong gue kebetulan juga sama pengguna aplikasi trapeloka eatfood ya gue sering mesen berbagai macam makanan di aplikasi trapeloka eatfood pastinya yang gue cari promo ya kita ketahui promo dari trapeloka eatfood sendiri memang kalah dibandingkan dengan aplikasi tandingannya ya gue sebagai driver juga kenapa sih promonya itu gak bisa besar-besaran kayak aplikasi sebelah ya tapi gak apa-apa walaupun aplikasi trapeloka eatfood promonya segini tapi alhamdulillah di daerah jakarta utara khususnya Tujung Priuk dan sekitarnya kayak kelapa gading, mol, kelapa gading, moe untuk orderan sendiri trapeloka eat masih standar dan banyak ya masih lumayan banyak kita masih gak kalah untuk bersaing dengan aplikasi si ijo ataupun si oren nah terus ketika sudah banyak orderan otomatis handphone juga mempengaruhi untuk menerima orderan nah buat rekan-rekan di rumah yang memang handphonenya masih memiliki RAM di bawah 2GB otomatis berat dong untuk aplikasi trapeloka eatdrivernya yang kita ketahui bahwa di aplikasi sendiri masih sering ada yang namanya lag dan juga bug nah ini ada 11 tips buat rekan-rekan semua yang memang memiliki handphone dengan RAM yang di bawah 2GB ataupun di atas 2GB yang pengen handphonenya enteng ikuti tips ini langsung aja kita bahas pertama kita masuk ke menu pengaturan terus disini kita pilih mode pengembangan untuk cara mengaktifkan pilihan pengembangan ini bisa dilihat di PD gue yang sebelumnya oke setelah pengembangan aktif disini tahap pertama kita pilih tetap terjaga terus tahap kedua disini kita pilih apa namanya paksa pengukuran GNSS lengkap kita aktifin terus di tahap ketiga disini kita pilih yang namanya ukuran bumper pencatat ada 2 pilihan bisa 4M bisa 16M tergantung dari handphone kalian disini gue pilih 16M untuk handphone gue nah terus tahap selanjutnya di driver grafis kita aktifin kalau belum aktif ya kalian aktifin kalau belum aktif terus di tahap selanjutnya disini kita pilih yang namanya pembatasan pemindahan wifi kita on in kalau misalkan wifi nya menggunakan pasport kalau kita off in kalau misalkan wifi kalian tidak menggunakan pasport maksudnya handphone kalian kalau misalkan narik pakai wifi ya ini yang gue maksudin pembatasan pemindahan wifi di kuota selaku aktif kita pilih aktif kita checklist kemudian selanjutnya di skala animasi jendela disini kita pilih skala 0,5 terus di skala animasi transisi 0,5 juga di skala durasi animator 0,5 juga terus selanjutnya di paksa 4x MSAA kita aktifin selanjutnya kita di batas proses background kita pilih satu pembatasan maksimal jangan simpan aktivitas kita off in oke nah terakhir jangan lupa untuk aplikasi mitra deperta pelokaitnya kita harus sering-sering menghapus chest atau data dari aplikasi tersebut kalau gue sih bertiga kali orderan pasti gue hapus ya untuk datanya terus kita login kembali dan kita bisa langsung narik lagi dan jangan lupa untuk pemeliharaan memori kalau handphone kalian memori kecil sering-sering kalian klik kalian hapus tuh kalian hapus paksa beberapa memori yang spam-spam biar dibaca dan di terkoneksi pada handphone kalian oke jadi begitulah sedikit tips cara setting handphone kalian yang memang memiliki ramai yang rendah di aplikasi mitra driver tepelokait sampai berjumpa di tutorial berikutnya salam satu aspal tetap jaga kesehatan karena ada orang di rumah yang sedang menunggu kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh